Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Di sini Butri Wahyuni akan menyampaikan materi mata pelajaran IPS dengan materi yaitu Pengaruh Perubahan dan Interaksi Keruangan Terhadap Kehidupan di Negara-Negara ASEAN Pada materi kali ini yang kita bahas ada empat. Yang pertama yaitu Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam yang terdiri dari faktor iklim, faktor geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Sedangkan yang keempat yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama yaitu faktor iklim. Iklim matahari yaitu iklim suatu negara dilihat dari garis lintangnya. Kebetulan, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di sekitar garis katulis jiwa. Sehingga, sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis. Yang kedua yaitu iklim muson. Wilayah negara-negara ASEAN terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta samudera India dan samudera Pasifik. Di situ bertiup angin muson. Setiap setengah tahun berganti arah. Sehingga, wilayah-wilayah negara ASEAN beriklim muson. Ketiga yaitu iklim fisis. Dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah. Yaitu perairan, pegunungan, dan daratan. Faktor alam yang kedua yaitu faktor geologi. Yaitu bebatuan yang membentuk wilayah negara-negara ASEAN. Dimana negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antara lempeng-antar lempeng bumi, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Tumbukan antar lempeng identik dengan keberadaan gunung api aktif. Di ASEAN terdapat daerah tanpa gunungan yaitu daerah tanpa gunungan sirkum Pasifik dan daerah tanpa gunungan Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan bencana geologi seperti gempa bumi tektonik Dan jika terjadi di laut menyebabkan tsunami Faktor alam yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura Sumber daya alam bukan hanya berupa barang tambang tetapi juga sumber daya alam hayati yang berupa hutan, perkebunan, dan perikanan Serta non-hayati yaitu tanah, perairan, dan udara Berikutnya adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang Yang pertama yaitu teknologi transportasi Di sini Butri menayangkan gambar alat-alat transportasi modern Dimana dengan alat-alat transportasi modern ini mempermudah dan mempercepat pergerakan barang dan manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Berikutnya adalah teknologi komunikasi Dengan adanya alat-alat komunikasi yang modern dapat mempercepat mempermudah hubungan antar manusia Selanjutnya yaitu perubahan dalam kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN Akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi Yang pertama yaitu bidang sosial Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat Kebutuhan transportasi masal semakin tinggi Kerjasama luar negeri semakin mudah Yang kedua yaitu bidang ekonomi Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan sewa tempat tinggal Nilai barang lokal meningkat dan barang-barang asing mudah didapat Berikutnya yaitu bidang budaya Terjadi akulturasi budaya Berikutnya yaitu perubahan sistem nilai dan norma Terus kecenderungan gaya hidup hedonis atau konsumtif Berikutnya yaitu aliran yang bertentangan dengan budaya mudah masuk Yang keempat yaitu bidang keamanan Gangguan keamanan negara Berikutnya narkoba semakin mendapat tempat Dan jaringan kelompok perusuh antar negara mudah diorganisir Sekarang kita lanjutkan yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi Dengan pemberlakuan AFTA ASEAN Free Trade Area Menjadikan kegiatan ekonomi semakin luas Kegiatan produksi oleh produsen suatu negara ASEAN Dapat dengan mudah dipasarkan ke negara ASEAN yang lain tanpa dibebani pajak Kegiatan distribusi barang hasil produksi negara ASEAN Menjadi lebih jauh jangkauannya Berikutnya yaitu kegiatan konsumsi masyarakat semakin banyak pilihan barang ataupun jasa Selanjutnya yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman Terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri menimbulkan masalah sebagai berikut Yang pertama yaitu produktivitas pangan menurun akibat lahan pertanian berkurang Yang kedua lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena pencemaran akibat limbah dan polusi industri Yang ketiga konversi lahan akan menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian Yang kedua yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dengan dampak negatifnya adalah Produktivitas pangan menurun akibat lahan pertanian berkurang Petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian Hilangnya ruang terbuka hijau atau RTH Lalu berikutnya yaitu berkurangnya lahan resapan air Demikian materi yang sudah butri sampaikan Untuk menutup mengakhiri materi pada kali ini Butri akan menyampaikan tiga soal Yang nantinya bisa kalian kerjakan pada kertas polio bergaris Dan nantinya dikumpulkan pada akhir bulan bersama dengan tugas mata pelajaran yang lain Akan butri bacakan Soal-soalnya Yang pertama yaitu perhatikan contoh di bawah ini 1. Penggunaan monorail kereta jurusan Bandung-Jakarta 2. Kemacetan yang panjang di Johor, Malaysia 3. Penggunaan hutan sebagai jalur lalu lintas selatan JLS di Jawa 4. Pembangunan transportasi bawah tanah di Thailand Yang kelima Alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi kawasan Bandar Udara Manakah pernyataan yang menunjukkan dampak menimbulkan perubahan di bidang transportasi? A. Nomor 1, 2, dan 4 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 5 D. 3, 4, dan 5 Berikutnya soal yang nomor 2 Berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang Soal yang ketiga Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN Jadi demikian ada 3 soal Sekali lagi silakan kalian kerjakan pada kertas folio bergaris Nanti dikumpulkan pada akhir bulan September Demikian anak-anak yang butri bisa butri sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih